Hari Putra atau yang akrab dengan Hari Jambi adalah seorang mahasiswa semester 7 yang mengambil jurusan ekonomi Syariah Universitas Sultan Tahas Saifuddin Jambi. Selain seorang mahasiswa hari ini juga seorang penyanyi dari panggung ke panggung, hari biasanya bernyanyi di hari Sabtu atau Minggu. Hari juga tergabung dalam grup gambus yang bernama El Saka dan Hari adalah vokalis yang sering mengisi acara pernikahan, syukuran dan sunatan. Hari yang memiliki paras yang tampan yang mampu membuat kagum Lesti pada saat pertama kali tampil. Pertama kali Lesti melihat Hari, Lesti langsung jatuh hati melihat Hari. Pertemuan pertama Hari Jambi dan Lesti adalah pada saat menghadiri audisi Lida 2020. Pada saat audisi tersebut Lesti bertanya kepada Hari mau membawakan lagu apa. Hari menjawab ingin membawakan lagu yang berjudul Zubaidah. Lalu pada saat menyanyikan lagu ini Hari Jambi datang ke Lesti untuk diajak berjoget. Lagu kedua Hari juga membawakan lagu yang berjudul Habibi Yanmur El Ain. Di lagu yang kedua, Hari juga joget bersama Lesti dengan sangat mesra dan cocok sekali. Ketiga juri ini adalah ada Lesti, Nasar dan Benigno suka dengan penampilan Hari, mereka memberikan tiket emas untuk Hari, selain mendapatkan tiket emas Hari juga mendapatkan kunjungan Lesti. Selain dengan Hari Jambi, Lesti Kejora juga diketahui beberapa waktu lalu, nama Faul Lida pun mencuat sebagai orang yang dicurigai tengah dekat dengan Lesti. Terlebih, mereka baru saja menyelesaikan acara drama musikal di salah satu stasium televisi swasta. Penonton dibuat tersihir menyaksikan keduanya beradegan. Di salah drama tersebut, Faul menyempatkan berpose bersama Lesti. Hasil foto tersebut sudah diunggah oleh Faul ke akun Instagramnya. Dan yang membuat halayak terkejut, Faul seperti memberi kode tentang sesuatu di antara mereka. Pada keterangan foto, Faul sebut Lesti dengan panggilan khusus. Rakyat Instagram menebak bahwa dibalik simbol tersebut ialah kata bupati. Kemudian, Neter mengaitkan dengan isu bahwa Faul akan mencalonkan diri jadi bupati di tahun 2024. Harapan halayak ramai yang sudah baper pada Faul dan Lesti pun makin membara. Mereka terus doakan keduanya berjodoh. Terima kasih telah menonton!